Ya saya langsung ke Pak Handoko, Pak Handoko respons Anda dari pernyataan Mas Ucing tadi silahkan Ya saya tidak mengatakan bahwa kemudian itu ditafsir sebagai presiden melakukan langkah caw-caw dan segala macam Tapi saya tadi dari awal mengatakan realitas politik Kita tidak bisa memungkiri bahwa realitas politiknya adalah Pasangan elektabilitas Pak Prabowo ini menguat dengan sangat tajam ketika orang menaksirkan Orang memaknai apa yang dilakukan dengan secara politik ya kode-kode politik dari presiden Itu menyimpulkan, ada kesimpulan bahwa presiden Jokowi mendukung Itu kesimpulan publik, itu kesimpulan publik dari berbagai langkah politik yang dilakukan Nah menurut maksud saya adalah bahwa dengan realitas-realitas semacam itu tadi Tentu saya setuju dengan Mas Ucing tadi bahwa demokrasi ada di publik Kita juga ingat sekali bagaimana kami misalnya proyek di 2013-2014 Menggalang suara grassroots untuk kemudian mendorong Pak Jokowi menjadi presiden Karena memang kekuatan demokrasi kita ada di grassroots Dan rakyat juga cerdas, rakyat bisa membaca Apa namanya yang terjadi di wacana-wacana elit Termasuk suara makzulan ini Maka yang saya sampaikan, di tengah realitas politik Yang saya sampaikan tadi misalkan soal elektabilitas Soal tafsir atau kesimpulan publik Bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Kemudian kemungkinan sekali putaran yang begitu sangat tinggi Maka publik juga, rakyat juga pasti bisa membaca Ini hanya langkah-langkah yang sangat politis Karena aspek-aspek konstitusional Aspek-aspek hukum dari rumah zulan ini Kita lihat di berbagai komentar dari berbagai pihak Ini kurang dan juga teramat sulit untuk terjadi Maka sangat mudah dipahami Ini sebetul-betul sebuah langkah politik Menjelang Bill Press 2024 Dengan target politik Dan target politiknya adalah apa? Kita ingat begitu misalnya Kita masih ingatlah bagaimana Pak Jokowi Kemudian diserang dengan cukup keras Bahkan kemudian dari Yang orang katakan bahwa ini dari partainya sendiri Misalnya seperti itu Langkah-langkahnya semuanya langkah-langkah politik Dengan target-target politik semua Ke arah Bill Press 2024 Tapi begini loh Kalau ada langkah-langkah publik seperti itu Menduga-duga presiden tidak netral dan segala macam Ini karena memang sepertinya presiden way too obvious Untuk mendukung salah satu pasangan calon Dan sepertinya kalau kata orang Indonesia sih Seperti itu sudah terlalu nekat presiden ini Karena presiden kan harusnya bisa menempatkan diri Sebagai kepala negara Tapi apakah itu kemudian Kemudian bisa disimpulkan Bahwa presiden melanggar Bahwa apakah itu konstitusi Apakah itu sekedar relatif Bahkan etik sekalipun Kan tidak bisa langsung seperti itu Karena kami sangat meyakini Bahwa tidak ada satupun yang dilanggar oleh presiden dalam hal ini Gitu loh Jadi kan ini juga gak bisa semata-mata Kemudian kalau Makanya itu perlu diuji Misalnya Misalnya tadi itu pernyataan bahwa Ini resim yang begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hidup ya di Indonesia Itu harus selalu berpegang Tidak ter Karena itu Pancasila ditempatkan di atas Baru dibawahnya itu undang-undang dasar Nah masalah moral Ini kita bisa melihat Misalnya presiden itu harus Bertindak adil Begitu memihak Ini sudah melanggar konstitusi Pasal berapa? Pasal 9 Melanggar sumpah Karena berfiha Nah jadi kembali lagi kami menyatakan Oke kita paham masalah proses politik Perlu dibuktikan Tapi rakyat awam juga bisa menilai Tanpa anda di DPR yang berat ke politik itu Pelanggaran hukumnya ya Yang dilakukan oleh presiden Jokowi Dodo Itu sudah bisa dianalisis dan diyakini oleh publik Itu benar-benar melanggar Misalnya lagi misalnya Tentang pembentukan undang-undang IKN Oke Salah partisipasi publiknya itu Jauh lebih rendah dibanding Waktu undang penetapan Atau pembentukan undang-undang Ciptaker Rakyat tidak punya kesempatan Tapi rezim ini punya kesempatan Untuk menerima sinarmas Yang akhirnya menjadi Pimpinannya itu jadi duta besar di Korea Selatan Belakangan wakilnya itu ada yang menjadi Wakil otorita di IKN Nah ini kan sudah menunjukkan bagaimana Kalau bicara hukum Kita bisa datang dengan sekian banyak Delik atau alat bukti Yang menunjukkan bahwa Presiden ini sudah pantas untuk dipecat Bahasa kasarnya itu Pemajulannya itu dipecat dari jabatan presiden Nah lalu sebetulnya kami juga ingin mengungkap fakta Dari kebijakan yang pro oligarki Melalui misalnya undang-undang minerba Kebijakan hilirisasi yang semuanya itu Melanggar pasal tiga-tiga Jadi kalau kita mau urut Ada pelanggaran pasal tiga-tiga Ada pelanggaran pasal 18 Tentang IKN Ada pelanggaran tentang masalah hukum itu Terkait KPK itu pasal 24 Pembentukan APBN itu pasal 23 Dan sebagainya Nah Pak Handoko silahkan baca Tanpa menunggu di DPR yang syarat kepentingan politik Itu bisa diyakini publik pelanggaran itu sudah terjadi Jadi jangan omong kosong Buktikan dulu Rakyat juga bisa Karena politiknya itu politik kotor Apalagi sejumlah pimpinan partai itu tersanda Tersandra kasus politik Sehingga mengikuti saja Seperti bebek yang digiring Atau Apa namanya Sapi yang ditarik talinya oleh presiden Untuk mengikuti keinginan presiden itu Itu yang terjadi pada misalnya Golkar Atau yang namanya PAN Nah kalau Anda bilang prosesnya tunggu dulu Mengharap DPR melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran-pelanggaran hukum ini Itu tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Mas Handoko Jadi karena itu Langkah selanjutnya Menjawab pertanyaan Mas tadi Bahwa Salah satu yang harus kita ingatkan adalah Pemegang kedaulatan Siapa itu rakyat Yang sekarang kedaulatan itu sedang dirampok Oleh siapa Oleh presiden yang Memihak Yang melanggar pasal Sembilan Yang melanggar Sumpah jabatan Itulah yang harus disuarakan kepada Rakyat semuanya Mari bangkit bersama-sama Kenapa? Karena DPR sudah tidak peduli DPR sudah dicocok Oleh presiden Lalu Tinggal kita ini Ada kesempatan yang diberikan oleh Pak Mahfud Itu kesempatan untuk mengungkap pelanggaran ini Mungkin nanti kami juga akan datang ke tokoh-tokoh lain Sambil membawa sekian banyak Bukti pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh Presiden yang namanya Joko Widodo Artinya kalau saya Berkampanye Berkampanye agar Pemilu kalau mau adil Maka itu harus terjadi tanpa Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden lagi Oke saya baca Kalau dari pernyataan Anda Bahwa Pak Marwan Ke DPR sudah tidak mungkin begitu Tapi ini akan terus didorong Isu pemakzulan ini Artinya Pak Marwan tidak melihat semata-mata Ini Apa namanya Hanya untuk pemilu Tapi setelah pemilu juga ini Akan terus bergulir Akan terus bergaung Begitu kira-kira Pak Marwan Betul Jadi kita berharap ini akan terus bergulir Karena yang namanya Apa namanya Penegakan hukum itu Mestinya kan tidak terlalu didominasi oleh kepentingan politik Oke Sehingga tidak bisa segera terlaksana Oke Kalau kita bicara hukum Ada pelanggaran Pencuri tangkap Kalau bisa besok diproses Di pengadilan Kan seperti itu Oke Nah ini pelanggarannya jauh lebih parah Saya ingin mengungkap sedikit lagi ya Tentang bagaimana di sektor SDA Minerba Penetapan Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 Itu merampok sumber daya Milik rakyat itu Nilainya antara 5 ribu sampai 12 ribu triliun Oke Minerisasi yang diklaim sebagai keberhasilan Dibandingkan dengan migas misalnya Negara itu hanya dapat sekitar 20 sampai 25 persen terhadap Pendapatan kotor 20 sampai 25 Sementara di migas itu antara 50 sampai 60 persen Dari pendapatan kotor Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang yang terjadi adalah Seperempat hilirisasi Belum tuntas Siapa yang menikmati hasil hilirisasi Terutama Konglomerat Kemudian ada negara Cina Karena kita mengekspor barang setengah jadi Yang dihasilkan oleh hilirisasi itu Silahkan Pak Handoko Kami pernah melamporkan ini Ketiga komisi di DPR Tahun berapa? Tahun 2020 sampai 2021 Kenapa ini bisa terjadi? Karena dilindungi oleh presiden dan DPRnya berkomplot dengan eksekutif Jadi sangat banyak Tapi kejahatan konstitusi ini Ya bukan cuma urusan politik untuk menangkan paslon Tapi sudah nyata meruikan negara dan rakyat ribuan triliun Belum lagi nanti ke depan Kerjasama IKN Tempat yang begitu strategis Untuk menjadi ibu kota negara Dikerjasamakan dan dibiarkan Disain oleh Cina Ini melanggar kedaulatan negara Melanggar Sekian banyak Undang-undang dan Konstitusi Nah itulah faktanya Pak Handoko Jadi kalau Anda bicara diperiksa dulu di DPR DPR yang sudah dilumpuhkan seperti tadi Pak Zainal bilang Itu jangan berharap Maka mari rakyat Pahami situasi Gunakan hak demokrasi Anda Jangan lagi pilih partai atau paslon yang didukung oleh Justru begini loh Silahkan Pak Handoko Respons Anda Justru kan begini Tesis yang disampaikan Bang Marwan tadi Bahwa rakyat Kita kan bicara Bicara bahwa ada Bahwa Rakyat bicara bahwa Satu Rakyat juga mengetahui Situasi seperti ini Ya kan Ternyata Realitas politiknya Pak Jokowi ini Approval ratingnya 80% Setiap turun ke rakyat Dimana malah disambut dengan gembira Dengan orang sangat membanggakan Presiden Jokowi Kemudian kita Bang Marwan mau bilang Presiden seperti ini Anda yakin itu tidak direkayasa Belakaman itu Itu yang nyambut Sepi yang nyambut Kayak punya fakta video-videonya itu Sepi Sekarang sudah direkayasa Oleh lembaga survei Untuk satu putaran Saya kasih kesempatan dulu Pak Marwan Pak Noko untuk merespon Silahkan Justru itu kan Kemudian Tadi juga disampaikan bahwa Kemudian Bang Marwan mengatakan bahwa Pemilu ini akan bisa judir Kalau tidak ada Pak Jokowi Itu kan jelas sekali Bagaimana kemudian Itu membuktikan tesis saya tadi Bahwa semua langkah-langkah ini Adalah langkah-langkah politik Untuk Pilpres 2024 2024 Dan itu juga menguatkan Mungkin menjawab Apa yang dipertanyakan Bang Ujim tadi Memang Pak Jokowi ini Mau tidak mau Secara realitas politik Di lapangan Itu sangat berpengaruh Terhadap Elektabilitas Paslon 02 Sehingga kemudian Menjadi Sasaran target Menjadi titik target Untuk kemudian Dilegitimasi Kemudian Menjadi sampai Itu Muncul Muncul Kalimat Pemilu akan bisa Jurdil Kalau Presiden Tidak ada Pasol Jokowi Tidak ada Itu maksud saya Padahal Ada ngarasi satu putaran Juga yang digaungkan Ya Pak Iya Tapi Boleh saya salah sedikit Boleh Mas Ya silahkan Pak Ya Pak Marwan Saya klarifikasi ya Bahwa Fakta di lapangan Menunjukkan Ketidakadilan Sikap Presiden Ya Ini memang politik Akhirnya kami sampaikan Tapi Sikap politik kami ini Didasarkan kepada Rujukan hukum Apa itu Pasal 9 Sumpah jabatan Presiden itu Tidak boleh Berfihak Ada Sumpahnya itu Melanggar sumpah Oke Itu melanggar Pancasila Yang dia Pada tanggal 29 Juli 2017 Menyatakan Saya Pancasila Nah Pancasila itu Pertama Azaz moral Moral itu Harus adil Dan diturunkan Kedalam sumpah Di pasal 9 Ya Faktanya Dia tidak adil Makanya kami bilang Kalau mau Bebas dari Kezoliman Presiden Joko Widodo Maka Dia harus Berhenti Mundur Atau diberhentikan Oke Tapi sulit Atau rakyat Dalam konteks Pemakzulan ini Pak Marwan Tadi seperti yang Anda Akui juga Ada lubang-lubang Yang sulit Dimasuki Ada celah-celah Yang sulit Ditembus Sepertinya Tapi akan terus Bergulir Isu ini Dan Juga dalam Proses demokrasi Pemilu 2024 Ini Sepertinya Kita baru bisa Mengharapkan Kepada Kepintaran Publik Kepintaran Rakyat Untuk menilai Bagaimana Kinerja Presiden Jokowi Dan juga Bagaimana Kaitannya dengan Pilpres Dari pasangan 01, 02, dan 03 Siapa yang akan dipilih Itu rakyat Menentukan Saya terakhir ke Mas Uceng Mas Uceng Kalau tadi Pak Marwan Mengatakan Bahwa ini Akan terus bergulir Meskipun Pemilu Juga saat ini Sedang bergulir Setelah pemilu Memang Pak Marwan Menyadari Prosesnya Akan panjang Dan Sebenarnya Pak Jokowi Masa jabatannya Akan segera habis Tapi pertanyaan saya Apakah nanti Jika proses ini Terus bergulir Ini tidak akan Mengganggu Secara ketatanegaraan Tidak akan mengganggu Proses pesterdemokrasi Yang sedang bergulir Juga Di negeri ini Mas Uceng Saya sih Tetap pada Jadi saya mau jelaskan Beberapa hal ya Tolong agak Slightly longer Yang pertama Approval rating Itu tidak bisa Diterjemahkan Hanya sekedar Bahwa kecintaan saja Approval rating Itu biasanya Dibahasakan Menjadi banyak Faktornya Riset-riset Menjelaskan itu Termasuk Ketika kebijakan Populis Diterapkan Itu Popularitas itu Pasti tinggi Tidak ada yang enggak SBI juga mengalami itu Saya kira Tidak bisa diterjemahkan Bahwa itu adalah Kadar kecintaan Tapi misalnya Kebijakan populis Bantuan langsung tunai Itu sangat Mendorong Atau sangat Mendokrak Yang namanya Approval rating Yang kedua Saya harus berikan Catatan begini Seorang presiden Tidak dijatuhkan Karena kebijakan Ketika Membangun IKN Ketika Melakukan Hilirisasi Presiden tidak dijatuhkan Karena kebijakan Tetapi dampak Dari kebijakan itu Atau kemudian The reason behind Kebijakan itu Yang berbahaya Misalnya Kalau dia melakukan Korupsi disitu Nah itu yang harus Dikejar Makanya Dalam sistem Ketatanegaraan kita Siapa yang mengejar itu Diberikan kepada Aparat penegah hukum Plus Diberikan kepada DPR Yang dikasih The right to inquiry Hak untuk melakukan Angket Hasil angket Itulah Yang kemudian Akan dia menemukan Kesalahan Lalu kemudian Membawa ke hak Menyatakan pendapat Maka Double itu Bahwa kemudian Sekarang Kepenegakan hukumnya Dan politisnya Bermasalah itu Lain hal Tapi pada saat yang sama Dua inilah Lembaga yang Secara konstitusional Diberikan untuk Mengejar yang namanya Pelanggaran Dari sebuah Kebijakan itu Sedangkan kebijakannya Sendiri enggak Nah yang ketiga Kalau kebijakan itu Biasanya dalam sistem Parlemental Yang bisa dikejar Yang ketiga Begini Kalau kita kemudian Mengatakan Prosesnya Mustahil Saya kira Koalisi dan oposisi Harus dibaca Agak berbeda Di belakangan Khususnya karena Nah ini yang sekaligus Kita gugah Sebenarnya Bahwa kekuatan politik Yang punya Kewenangan Untuk melakukan Penyidikan Inquiry Yang saya sebut tadi Harusnya bergerak dong Kalau memang melihat itu Sebagai sebuah kesalahan Kan disitu ada Koalisi baru nih Koalisi yang berbeda Dari 82% Yang dibangun oleh Pak Yopowi Sampai menjelang Tahun 2023 Nah saya kira Yang berbeda inilah Yang harus juga Kita dorong Untuk Membangun itu Jangan kemudian Hanya mau menikmati Kekuasaannya Tapi kemudian Ketika melaksanakan Kontrol Itu tidak dilakukan Dan ini yang paling penting Menurut saya yang terakhir Sebenarnya Apapun yang dilakukan ini Menurut saya Harusnya dibahasakan Sebagai bahasa kontrol Oke Karena orang presiden Yang paling Yang harus dicegah adalah Kemungkinan dia berubah Menjadi seorang Otoriter Otoriter Makanya caranya adalah Kontrol yang harus dikuatkan Baik Dan itulah sebabnya Kenapa Impeachment Jangan dibahasakan politik Ini harus dibahasakan kontrol Kontrol Jadi cara Untuk Mekawasan Atau menegur Baik dilakukan oleh publik Baik dilakukan oleh Aparat penegah hukum Maupun dilakukan oleh Kekuatan politik Kalau kita lihat Kekuatan Sedikit saja Waktu kita sudah habis Pak Amarwan Tapi saya Sedikit singkat saja Pak Amarwan ya Ya oke Pertama Cawe-cawe itu Jangan dianggap Ini masalah ringan Justru bahasanya Di permuda Itu Diringankan Padahal ini kejahatan Oke Kejahatan Pengkhianatan Nah yang kedua Perbedaan Terjadinya perubahan politik Itu karena PDIP Lebih Mengutamakan Masalah hukum Dibanding Hanya berkuasa Atau kekuasaan Maka berkuasa sikapnya Karena ingin penegakan hukum Dan Pancasila itu Ditegakkan Dan ini kita apresiasi Oke Begitu Nah ada perubahan politik itu Tadi juga yang sempat disinggung oleh Mas Uceng Bahwa di parlemen saat ini Ada perubahan komposisi politik Sepertinya ya Di konteks pilpres ini Ada PDI Perjuangan Yang sudah berbeda pandangan Dengan Presiden Jokowi Which is PDI Perjuangan adalah Pemenang Pemilu 2019 The Rolling Party Yang juga mengusung Presiden Jokowi Apakah nanti ini akan bergulir terus Dan bagaimana Ini bisa Apa namanya Mengganggu atau tidak Proses pemilu Ini sama-sama Disikapi Kalau kata Mas Uceng ini Bukan semata-mata Untuk menjatuhkan Tapi dalam bentuk pengawasan Dalam bentuk kontrol Begitu kepada Presiden dari Lembaga Legislatif Baik terima kasih Perspektifnya Bapak-bapak pagi hari ini Ada pakar hukum Tata Negara Universitas Gajah Manda Zenal Arifin Mukhtar Lalu juga ada Sekjen Projo Pak Handoko Dan ada perwakilan Dari kelompok Petisi 100 Marwan Batu Barat Terima kasih Bapak-bapak sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih